Intro Yo kembali lagi di channel Vokauser Anime Kali ini kita akan kembali ngelanjutin lagi nih Alur cerita dari Assassin SMA Dan juga tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya Di video sebelumnya, izin berhasil menyelamatkan 008 dari serigapan si 03 di area gudang kargo Yang ngebuat 03 terpaksa kabur dari sana Setelahnya 03 pun ngelapor kepada Ketua Forest Kalau misi kali ini gagal karena numbers Dia juga mengatakan kalau anak-anak yang diberikan padanya gak cukup kuat untuk melawan mereka Jujur Ketua Forest kecewa si 03 gagal menjalankan misi begitu numbers terlibat Tapi dia juga heran kenapa 03 ini sengaja memanggil numbers ini Seolah mempersulit dirinya sendiri 03 juga beralasan kalau dia sebenarnya begitu terobsesi dengan para numbers Hanya mereka yang paling pantas menjadi anggota timnya Makanya selama ini dia berusaha merekrut mereka dengan cara apapun Sayang mereka gak pernah ngasih jawaban yang dia inginkan Namun setelah itu 03 bilang kalau mulai saat ini akan berbeda Segalanya akan berubah karena anggota yang kupilih adalah yang terbaik dari yang terbaik Dan mereka akan segera bergabung kata si 003 itu Gak berselang lama Ijin dan teman sekolahnya menjalani hari-hari sekolah seperti biasa Terlihat Dayun meminta Ijin pergi duluan dari yang lain Karena pengen jumpa dengan kawan lama SMPnya Katanya setibanya di coffee shop Dayun ternyata jumpa teman lamanya yang bernama Siongju Mereka pun saling ngobrol satu sama lainnya Dan Dayun pun menceritakan kalau kakaknya yang udah lama menghilang kini Mereka bersatu kembali dan hidup bersama dengan sang kakek Setelah selesai minum di coffee shop tersebut Siongju pun ngajak Dayun untuk pergi makan-makan ke Kono Dan bersenang-senang seperti dulu Selagi mereka jalan berdua dan ngegosipin Ijin yang wajahnya ganteng parah Tiba-tiba Dayun gak sengaja kesenggol dengan seseorang pria tinggi besar Pria itu bilang ah sial jalan pake mata dong Kata sekawan yang memaksa Dayun harus meminta maaf beberapa kali Tapi tiba-tiba dari samping pria itu ada cewek lain yang mengatakan Hah? Lee Siongju Kata si cewek dengan tetapan yang dingin yang ngebuat Dayun sedikit heran Dayun pun nanya ke Siongju apa dia kenal dengan mereka Namun seketika Siongju dia mematung di tempat dengan tubuh yang gak berhenti gemetaran Dan si cewek itu pun bilang lagi Jadi orang tolal sepertimu itu punya teman juga ya Kata si cewek yang diikuti gelang tawa kedua temannya Ngeliat wajah Siongju yang ketakutan parah Mata Dayun terbuka dengan lebar Tiba-tiba dia teringat gimana dulu menghadapi kerasnya bulian sebelum masuk SMA Dan sekarang dia melihat ekspresi ketakutan yang sama di wajah Siongju Si cewek itu agak kesal karena sepulang sekolah Siongju langsung menghilang tanpa bilang apa-apa kepadanya Eh malah jumpa teman ternyata Siongju juga mencoba berkilah kalau baterai handphonenya habis makanya gak sempat memberikan kabar Tapi cewek yang satunya lagi langsung memaksa Siongju menunjukkan handphonenya untuk membuktikan ucapan barusan Berhubung Siongju terdiam panik makanya mereka pun mengajak untuk ikut Cewek itu bilang para senior udah menagi orang baru kepada aku jadi aku pergi mencarimu temanmu juga boleh ikut kok Kata si cewek yang ngebuat Siongju makin berkeringat dingin Pria tinggi besar sebelumnya ngelanjutin Boleh juga tuh para senior pasti bakalan suka ngeliat wajahnya ini Tapi tiba-tiba Siongju teriak dia bukan temanku Kami cuma pernah satu sekolahan dan kebetulan aja kami ketemu Jadi aku cuma mau menyapanya sebentar Aku akan pergi sendiri kata Siongju yang ngebuat Dayun sedikit kaget dengan kata-katanya itu Mendengarkan itu gerombolan dua cewek dan satu cowok tadi mereka pun langsung pergi begitu saja Dan setelah menatap Dayun dengan wajah bersalah Siongju pun ikutan pergi bersama mereka Ngeliat itu Dayun keliatannya mengerti akan sesuatu Dan dia bilang apa yang harus aku lakuin Haruskah aku ngelapor ke polisi Tapi apa yang harus aku katakan waktu ngelapor Ya aku tahu mereka cuma memintanya pergi bersama lalu mereka pun pergi Aku juga pernah ngelapor waktu itu tapi gak ada hasil Malahan itu cuma akan ngebuat masalah menjadi semakin rumit Tapi kalau terus begini bukannya Siongju akan semakin menderita Apa yang harus aku lakukan Tiba-tiba Dayun teringat gimana masa-masa SMP mereka dulu bersama Siongju Waktu itu mereka beneran akrab Bahkan udah saling kenal antara keluarga juga Makanya ketika baru-baru ini Siongju menanyakan kabar via chat Dayun pun langsung tanpa ragu pergi bertemu dengannya hari ini Tapi hari ini dia malah ngeliat sendiri sahabatnya begitu menderita Gara bulian dan itu ngebuat dia benar-benar sedih hingga nyaris meneteskan air mata Namun tiba-tiba ada yang memanggil namanya dari belakang Begitu Dayun membuka mata dan ngeliat ke belakang ternyata itu adalah rombongan izin Yuna pun nanya ke Dayun Dayun bukannya tadi kamu bilang ada janji Kenapa kamu malah sendirian disini Dayun terdiam mendapatkan pertanyaan itu Dan begitu dia ngeliat wajah kakaknya izin Seketika Dayun gak kuasa menahan dan meneteskan air mata Spontan mata izin langsung berubah ke mode serius Karena ngeliat adiknya menangis Teman-teman izin bahkan sampai merinding karena tahu izin akan cukup merah Ketika ngeliat ada yang ngebuat adiknya menangis Setelah Yuna mendapatkan semua cerita dari Dayun Barulah Yuna bilang ke izin dan kawan-kawan Kalau Dayun ngeliat temannya dibully dan diintimidasi Meski gak terlihat langsung juga sih Hyojin penasaran gimana Dayun bisa yakin temannya benar-benar dibully Kalau dia gak melihat secara langsung Yuna pun ngejawab Dia bilang ekspresi temannya sama persis seperti dia di masa lalu Dia adalah teman terdekannya semasa SMP Aku rasa pasti sulit baginya untuk ngeliat itu terjadi di depan matanya langsung Tapi gak bisa membantunya juga Meski dia ingin mengelapor Tapi dia gak bisa karena mereka cuma berbincang dan kemudian pergi bersama Kata Yuna yang ngebuat semuanya merasa simpati kepada Dayun Tiba-tiba izin berlutut di depan Dayun dan nanya Apa yang harus aku lakukan? Sambil terisak Dayun ngejawab Aku gak tau, aku cuma mau membantu temanku Pasti sulit untuk menjalani apa yang pernah aku alami Seongju juga dia selalu membantuku saat aku kesulitan Jawaban itu udah lebih dari cukup bagi izin untuk turun tangan Sambil tersenyum dia berjanji akan mencari temannya itu sampai ketemu saat ini Dan begitu geng izin akan segera bertindak dengan bagi-bagi tugas Berpencar ke setiap bar karoke yang mereka kenal Spontan Dayun terdiam kaget ngeliat teman-teman kakaknya rela berkorban sejauh ini Padahal ini masalahnya kan bukan masalah mereka Tapi Yuna malah tersenyum dan bilang kepada Dayun Mau itu masalah temanmu ataupun bukan Kami cuma gak mau melihatmu kesulitan Kata Yuna seiring kelompok hijin pergi dengan gaya Sementara itu di suatu tempat yang bernama Bar Forum Dimana pintu masuknya udah terkunci dari dalam Dan tertulis udah direservasi oleh grup Terlihat Seongju sedang diperkenalkan kepada senior prianya Senior itu menilai penampilan Seongju sih lumayan Tapi akan lebih populer lagi kalau dia dipermak Mendengarkan itu Seongju langsung gemetaran Dia takut akan diapapain sebagai wanita malam Apalagi sebelumnya si cewek rambut pendek pernah komplain Kenapa uang yang dibawa ke Seongju kurang akhir-akhir ini Seongju bilang kalau dia gak bisa minta duit lebih ke orang tuanya Si cewek rambut pendek langsung memaksa Seongju Agar menerima pekerjaan part time ini Seongju gak bisa menolak dah Karena dia wajib setor uang dalam jumlah tertentu ke cewek itu Tapi begitu ngeliat dia diperkenalkan seperti ini Jujur Seongju gak mau melakukannya Namun dia juga gak bisa membantah apapun Sambil memperhatikan cewek-cewek di sekelilingnya Seongju bilang dalam hati Apa mereka juga diseret kemari sama sepertiku Kenapa juga aku harus kerja demi mendapatkan uang Yang nantinya akan mereka pakai untuk nongkrong Tiba-tiba Seongju berdiri dari kursinya Dan bilang mau ke toilet Sambil terus melangkah dalam hatinya Dia bilang gimana ini Gimana aku bisa kabur dari mereka Di tengah rasa takut dan kebingungan itu Tiba-tiba ada yang memanggil namanya Siongju melirik ke arah sumber suara Dan nanya siapa kalian Ternyata mereka adalah Jae-yung dan juga Yo-Chang Yang sedang memakai masker menyamar Yo-Chang membuka masker dan ngasih tau Kalau mereka adalah kenalan Dayun Dayun cerita ke mereka Kalau dia sangat khawatir kepada Seongju Dia takut kalau Seongju akan dibule oleh Anak-anak yang membawanya tadi Mendengarkan itu Seongju hanya diam Dan merasa bersalah Udah bilang kalau Dayun bukan teman di hadapannya tadi Tapi Dayun malah membantunya seperti ini Jae-yung langsung ngajak Seongju Untuk keluar secepatnya dari sini Sebelum orang-orang ini melihat mereka Tapi Seongju menolak dan dia bilang Kalau aku kabur sekarang Entah apa yang akan terjadi pada aku di sekolah nantinya Dan meski aku gak pergi sekolah Mereka akan datang ke rumahku Kalau aku memberitahu orang tuaku soal ini Mereka mungkin akan disakiti juga Yo-Chang heran Kok bisa orang-orang ini bisa bertindak sejauh itu Seongju pun ngejawab Kalau orang-orang yang membawanya kemari Cukup terkenal di sekolah Dan berteman dengan beberapa orang yang mengerikan disini juga Alias gangster Mereka gak peduli Meski Seongju memberitahukan orang dewasa sekalipun Bahkan ngelapor polisi juga percuma Karena senior yang dia kenal juga pernah dibully Untuk waktu yang lama Lalu pada saat dia ngelapor ke polisi Para pelakunya cuma diskor selama beberapa hari Ujung-ujungnya seniornya itu yang berakhir di rumah sakit Karena ada banyak orang yang random Yang tiba-tiba menyerangnya di jalanan Spontan Jae-yung dan Yo-Chang tersentak kaget Mendengarkan cerita tersebut Seongju menutup ceritanya dengan bilang Polisi menutup investigasinya Setelah beberapa saat Karena gak ada bukti Tapi aku hampir yakin Kalau mereka lah yang melakukannya Pada akhirnya senior itu pun Pindah gak lama setelah sembuh Seolah dia melarikan diri Mendengarkan itu Yo-Chang pun jadi bingung Gak mungkin masalah ini bisa selesai Cuma dengan membawa Seongju pergi Bahkan bisa aja lebih parah dari ini Dalam kebingungan tersebut Tiba-tiba cewek rambut pendek bersama gengnya Datang menghampiri tempat mereka ngobrol Dan dia bilang Kukira ada apa Pantas aja kau lama banget Hei Lee Siang Ju Apa kau kenal dengan mereka? Spontan mereka bertiga Kaget dong Ngeliat gangster tersebut Datang tiba-tiba Jae-yung dan Yo-Chang Berusaha mencari alasan Seperti mencari toilet Tapi seorang pria besar Membentak dan bilang Berhenti bermain-main Bercondang Lepas maskermu itu Dan jawab kami dengan benar Kenapa kau bisa masuk padahal kami udah mengunci pintu masuknya Karena pertanyaannya tetap gak dijawab Tanpa ragu dia melancarkan serangan strike Yang masih bisa Jae-yung hindarin dengan ducking Lalu Jae-yung membalas dengan sebuah counter punch Bertenaga gedaku si cowok itu Yang ngebuat dia terpelanting keras ke lantai Sambil menatap ke sekeliling Jae-yung pun bilang Udah aku bilang kan Aku masuk kemari Karena tadi pintunya gak kekunci Pintunya kebuka Harusnya kau kunci pintunya dengan benar dong Ucapan keras itu ngebuat dua geng cewek tadi Kaget Termasuk cowok-cowok lain Yang duduk di dalam bar sana Salah satu dari mereka pun berdiri dari kursi Dan nanya Siapa dia? Begitu semua mata tertuju pada Jae-yung Termasuk bos mereka semua Seketika Jae-yung dan kawan-kawan langsung panik dong Bos mereka langsung memberikan perintah Untuk menangkap mereka berdua Seketika semua orang yang disana bangun Untuk menangkap Jae-yung Makanya Jae-yung pun Ngelawan dengan sekuat tenaga Dua orang memang berhasil dia hajar Tapi orang disana terlalu banyak Sehingga Jae-yung pun terkena tendangan keras di perutnya Dan ngebuat dia terbanting ke lantai Ngeliat ada banyak orang yang menghajarnya Secepatnya Jae-yung berdiri dan mengangkat Kedua tangannya ke atas Sambil bilang Aku menjeruh Namun tiba-tiba cowok tinggi besar yang Jae-yung hajar Sebelumnya menendang kepalanya dengan keras Sambil bilang Menyerah pala kau lah Enak aja Kata si cowok itu Sambil terus menginjak kepala Jae-yung Berkali-kali tanpa henti Ngeliat itu Yo Chang buru-buru menahan badan cowok itu Untuk menghentikan serangannya Namun Yo Chang malah terpental keras Terkena boge mentah si kawan tersebut Setelah diajar cukup parah Jae-yung kok kelihatan tertawa cekikikan Begitu ngeliat pesan di HPnya Mereka pun penasaran dan nanya Pak Jingan ini udah gila atau apa Kenapa dia tiba-tiba tertawa Dengan tetapan tajam Jae-yung ngejawab Habislah kalian Kalian semua akan menjadi samsak sampai mati Kata Jae-yung yang ternyata baru aja mendapatkan pesan dari Ijin Kalau dia udah sampai ke lokasinya Dan benar aja tiba-tiba pintu masuk itu terbanting dengan keras Dan masuklah Ijin Seokjo Hyokjin secara berurutan dengan gaya tentunya Orang-orang ngeliat ke arah Ijin dengan wajah yang kebingungan Ngapain bocah-bocah itu kemari? Salah minum obat kah? Kata mereka dalam hati Makanya si bos itu pun langsung menyuruh semuanya disana Untuk menghajar kelopok Ijin Baru aja tiga orang menerjang ke depan Dalam sekejap mereka semua langsung mencium lantai Terkena hantaman keras dari Ijin, Seokjo, dan juga Hyokjin Ngeliat itu juga cowok-cowok lain Langsung terdiam di tempat Karena belum selesai mencerna apa yang sebenarnya sedang terjadi di depan mereka Tentu aja Jae-yung tertawa lebar Ngeliat ekspresi mereka semua Dia mengatakan Kan udah kubilang tadi Kalian semua akan mati Ha-ha-ha-ha-ha Yo-chang pun mendekati Ijin Dan menjelaskan situasi Kalau teman Dayun gak bisa diam-diam dibawa pergi Karena akan berbahaya Kalau mereka balas dendam kepadanya nanti Apalagi kayaknya mereka juga membawa orang lain Selain temannya Dayun Untuk melakukan hal yang sama disini Ijin ngeliat kesekeliling Dan ternyata apa yang diucapkan Yo-chang itu memang benar Yo-chang memberikan saran Kayaknya lebih baik untuk menghancurkan acara ini dan tempat ini Lalu membiarkan semuanya berjalan secara alami Namun tiba-tiba Cowok-cowok disana Mulai memegang senjata tumpul Dan si bosnya juga nanya Anak mana kalian? Sepertinya kalian datang kemari untuk mengganggu bisnis kami ya Jadi dari geng mana kalian ini? Cepat jawab! Bukannya menjawab Ijin malah langsung maju ke depan Dengan memaksa para gangster itu Mulai menyerang dengan senjata mereka Namun serangan mereka tentu aja terlalu gampil Bagi Ijin ini Hendari Makanya cukup dengan satu serangan Seperti siku, tendangan lutut Dan bahkan serangan strike Mereka semua langsung tumbang oleh Ijin Sedangkan sisanya dibersihkan oleh Jayung, Seongjo, dan Heokjin Sehingga dalam waktu yang cukup singkat Bahwa si bos yang tadinya banyak Tersisa sedikit lagi Begitu Ijin menatapnya dengan penuh intimidasi Si bos itu langsung terduduk di sofa Ketakutan dan gemetaran Setelah semua orang di bar tersebut Tersabu bersih Akhirnya tersisalah si bos yang paling terakhir Ngeliat semuanya udah terkabar di lantai Cewek dari geng sekolah Seokjo pun Kabur dari sana diam-diam Si bos udah ketakutan parah nih Mencoba mengelur waktu Tapi tentu aja Ijin gak kena lampun Dengan sebuah tendangan kuat lurus Tepat ke ulu hatinya Dengan begitu keras Sehingga si bos itu terbanting ke tanah Sampai dia yang sangat kesakitan Tapi si bos itu malah mengancam Dan dia bilang Apa kalian tahu Kalau kalian macam-macam dengan kami Kalian semua akan tamat Geng kami ini Belum habis si bos ini bicara Ijin langsung menghantamkan Kepalanya sekuat tenaga Sehingga darah segar berkucuran Dari mulutnya Dan akhirnya Si kawan itu terkapar Pingsan di lantai Ngeliat itu Si Yongjo pun mulai ketakutan Dan Yo Chang menyuruhnya Untuk segera keluar dari sini Seperti cewek-cewek yang lain Dia jamin gak akan ada lagi Yang mengejarnya Tapi Si Yongjo masih terdiam di tempat Dan dia bilang dalam hati Gak mungkin mereka semua adalah Kenalannya Dayun Setelah Yo Chang memintanya sekali lagi Barulah Si Yongjo keluar dari sana Berhubung urusannya juga udah beres Si Yongjo pun ngajak semuanya untuk pergi Tapi Yo Chang malah bilang Ini masih belum berakhir Penderitaan Si Yongjo di sekolah Gak akan berakhir sampai disini Dan ini bukan cuma sekedar Soal pembulian Mereka mencoba memaksa Para perempuan Perempuan itu Untuk melakukan sesuatu disini Dayun membenarkan itu Dan dia mendengarkan Kalau ada orang yang pingsan disana Tadinya membicarakan soal bisnis Dan semacamnya Jadi dia yakin Mungkin itu ada hubungannya So Hyukjin juga bersedia Mencari tahu lebih detail lagi Tapi Ijin terlihat Diam cukup lama Seolah ada sesuatu Yang dia pikirkan dengan keras Setelahnya Dia pun keluar dari bar tersebut Dan ngeliat Si Yongjo udah berpelukan Dengan Dayun Gak berselang lama Selagi kelompok Ijin Kumpul di minimarket Untuk makan malam Ternyata Ijin malah mendapatkan telepon Dari Pamanca Dusik Yang menanyakan Apa Ijin ingat Dengan detektif Yang pernah dia temui sebelumnya Pamanca bilang Dia nanya padaku Apa aku tahu Sesuatu tentang kasus Yang sedang dia selidiki Belakangan ini Sedang ramai Para pemuda Yang mempekerjakan Anak-anak yang kabur dari rumah Dia mengatakan Kalau mereka membawa Anak-anak yang kabur dari rumah Dan memaksa mereka Untuk melakukan siaran Di internet secara ilegal Tiba-tiba aja Kasus itu menyebar Secara sistematis Sehingga mereka Agak kesulitan Untuk menanganinya Ijin langsung tahu Kalau kasus yang Pamanca Maksud Pasti ada kaitannya Dengan masalah Yang dialami Si Yongju sebelumnya Makanya Ijin pun Bilang ke Pamanca Kalau dia akan Memeriksa kasus ini Sekarang Spontan Pamanca kaget dong Kok bisa Ijin main Tancap gas aja Dan apa maksudnya Kita balik lagi Ke area bar Kayaknya nih Bar yang berbeda Terlihat bos sebelumnya Berkumpul dengan Rekan-rekannya yang lain Untuk melapor kejadian Yang baru dialami Kawannya yang botak Sangat marah Mendengarkan geng mereka Diganggu Lalu rekan si bos Yang bertatu nanya Apa dia kenal Salah satu dari mereka Si bos itu Ngejawab dengan lesu Aku gak kenal Mereka tiba-tiba aja Datang Si botak pun kesal Parah mendengarkan itu Dan dia berteriak Bangsat Akanku bono Mereka semua Namun si tatu Mengingatkan Agar semua rekannya Hati-hati Karena berdasarkan cerita Udah jelas Mereka bukan orang Sembarangan Baru aja si tatu Mengatakan hal tersebut Tiba-tiba Pintu masuk bar Ada yang mengetuk dari luar Pengawal pintu itu pun Bila kalau tempat ini Tutup hari ini Jadi silahkan pergi Tapi orang itu Gak peduli Dan tetap masuk Begitu aja Seketika mata orang-orang Di bar terbuka dengan lebar Begitu melihat siapa Yang tiba-tiba masuk Siapa lagi Kalau bukan izin Yang udah menghajar Mereka sampai Babak belur sebelumnya Selang sekitar sejam Kemudian Detektif dan polisi Datang ke bar tersebut Dan begitu mereka masuk Sedetektif Kaget dong Melihat orang-orang di bar itu Berserakan pingsan di lantai Dengan wajah yang bersimbah darah Terlihat juga Pemimpin gangster Mulai dari si bos Si tatu Si botak Semuanya terkapar pingsan Dengan mata mereka yang memuti Dan terkhusus si botak Dua jari tangannya Sampai patah Anggota polisi Ngelapor ke detektif Kalau kamera keamanan Di dalam dan di luar Bangunan Dipasang Cuma untuk pajangan doang Jadi gak ada bukti lainnya Selain itu Dari luka mereka Sepertinya gangster ini Terlibat perkelahian Dengan geng lainnya Berhubung ini Cuma asumsi Sedetektif pun Ngerasa Kalau gak ada pilihan lain Untuk mencari bukti Kecuali menanyai Mereka ini Setelah semuanya Siuman Sementara itu Saat ini Terlihat Ijin sedang Ketemu dengan Paman Chadusik Memberikan USB Kepadanya Ijin bilang Itu adalah bukti Dari kasus Yang sedang teman Anda investigasi Jadi maksudmu Buktinya ada Di dalam situ Ini bahkan Belum lama Sejak aku memberitahumu Enggak Daripada itu Kenapa kau bisa mendapatkan ini Tanya Paman Chadusik Yang sangat penasaran Dengan santai Ijin ngejawab Aku pergi Dan menanyakan mereka Secara langsung Dan aku juga Udah mengumpulkan Bukti-bukti Dari laptop mereka Yah lagian Mereka lah Yang memberitahuku Kalau laptopnya Ada di dalam tas Jawaban itu Terlalu sederhana Bagi Paman Chadusik Kok bisa mereka Memberitahukan Ijin begitu aja Setelah menanyai mereka Orang-orang tersebut kan Berkeliaran Melakukan kejahatan Seperti ini Tapi mereka bersedia Yang memberitahumu Semuanya begitu aja Apa yang sebenarnya terjadi Tanya Paman Chadusik Dengan tegas Mendengarkan itu Ijin menata Paman Chadusik Dengan wajah serius Sambil bilang Ya aku Cuma perlu mematahkan Beberapa jari Dari mereka Lalu mereka pun Mulai berbicara Karena sebanyak apapun Kejahatan yang udah Mereka lakukan Mereka pasti Nggak terlatih Untuk bisa Menahan Introgasi Spontan Paman Chadusik Kaget mendengarkan Jawaban itu Sedangkan rekannya Bergidik ngeri Gementaran Membayangkan betapa Sadisnya nih Anak SMA Yang ada di depannya itu Dan setelahnya Ijin meminta sesuatu Kepada Paman Chadusik Untuk memberikan Imbalan dari bukti ini Keesokan harinya Terlihat tiga orang Geng sekolah Seongju Sedang ngobrol di kelasnya Dan membicarakan Masalah yang mereka Alami sebelumnya Mereka bilang Situasinya benar-benar Parah Bahkan banyak Anggota geng Yang ditahan polisi Untuk interogasi Mendengarkan itu Si cewek rambut pendek pun Bilang Ah sial Situasi ampas Macam apa ini Cowok tinggi besar pun Ngejawab Aku harap Hari cepat berlalu Karena mereka bilang Kalau kita terus mengirim Anak-anak baru Setelah Seongju Mereka bakal Kasih kita banyak uang Untuk setiap anak Yang kita kirim Bukan Tapi yang ngebuat Cewek satunya lagi heran Kok Seongju Nggak kelihatan Masuk hari ini Begitu mereka menetap Guru yang masuk ke kelas Siapa sangka Di belakang guru itu Ada dua polisi Yang ikut masuk Kedalam sana Dan polisi itu pun Langsung meringkus Mereka bertiga Untuk diinterogasi Di kantor Sepertinya imbalan Yang izin minta Dari pamanca sebelumnya Adalah meminta polisi Untuk mengecek Anak-anak di sekolah SMA Seongju Yang terlibat dalam Bisnis geng ilegal ini Nggak bersilang lama Dayun cerita ke izin Kalau baru-baru ini Orang-orang yang Membuli Siongju Dikeluarkan dari sekolah Dan dikirim ke pusat Penahanan remaja Karena terlibat Dalam kejahatan Mendengarkan itu Ijin pun tersenyum Pura-pura nggak tahu Padahal kabar ini Udah dia dapatkan langsung Dari pamanca yang Rekanannya Dengan detektif Gu Setelahnya Yayun pun Mengucapkan terima kasih Sebesar-besarnya Kepada izin Yang udah bersedia Membantu kawannya Keluar dari masalah Dan ternyata Siongju juga diundang Ke rumah Untuk makan bersama Dengan keluarga Dayun Seperti dulu Ngeliat Dayun dan Siongju Bisa tersenyum bahagia Ijin pun ikutan Senang Karena senyuman mereka Juga berarti Baginya Akhirnya Side story Membosankan ini Kelar juga ya guys Oke lah Kita lanjut ke Pembahasan utama Alur cerita izin Sementara itu Di tempat lainnya Di tempat Semacam Fasilitas riset Rahasia Baru aja Terjadi serangan militer Yang melumpuhkan Fasilitas tersebut Pimpinan Regu bilang Ke yang lain Kalau mereka akan Mengamankan bendanya Dan mengirim target 10 menit dari sekarang Namun tiba-tiba Ada pasukan yang Menelepon seorang prajurit Dan dia bilang Pak target bilang Kalau dia gak akan bergerak Kecuali anda yang Membawanya Dia secara spesifik Meminta anda pak Spontan Prajurit itu pun Kaget dan langsung pergi Ke lokasi target berada Ternyata target yang dimaksud Adalah seorang peneliti Berjubah putih Yang kini Diamankan Dua orang pasukan Peneliti itu bilang Ke prajurit yang baru masuk Apa kau Kang Hamchan Hamchan ngejawab Iya Tapi kenapa kau bisa tahu Namaku Si peneliti pun bilang lagi Aku berpikir bahwa Aku akan bisa ketemu Dengannya jika melalui dirimu Aku ingin bertemu Dengan tentara bayaran Yang bernama Ijin Kata si peneliti itu Yang ngebuat Hamchan Benar-benar kaget Wah Cerita apakah Yang akan kita saksikan Sebentar lagi Sepertinya bakalan seru Saksikan terus alur cerita asasin SMA Hanya di channel Fokusor Anime Dan Stay Habit